Sudah membaca atau mendengar kabar soal ini? Kebijakan ini baru akan diberlakukan 4 Mei 2022 mendatang. Namun gelombang protes sudah bermunculan terutama dari kalangan pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia misalnya, menyebut kalau aturan ini kejam dan mengancam akan berdemonstrasi jika aturan tak segera dicabut. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia curiga aturan ini lahir lantaran BPJS Ketenaga Kerjaan tak profesional dalam mengelola dana para pesertanya. Per-14 Februari 2022 ada 369 ribuan orang yang sudah menandatangani petisi online menolak aturan ini. Gimana sih duduk perkaranya? Ini berawal saat Kementerian Ketenaga Kerjaan menekan aturan baru soal tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat program jaminan hari tua pada 2 Februari 2022. Dalam aturan itu, peserta JHT baru bisa mencairkan dananya saat berusia 56 tahun. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yang mengatur bahwa manfaat JHT bisa dicairkan terhitung 1 bulan setelah peserta berhenti dari pekerjaannya. Akibatnya, aturan ini dinilai merugikan pekerja yang mengandalkan dana JHT saat kena PHK. Sementara pemerintah menyebut, regulasi ini adalah upaya untuk menjamin hari tua pekerja. Pemerintah pun berdalih bahwa mereka sudah menyiapkan program alternatif, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan untuk para pekerja yang mengalami PHK, baik berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, maupun pelatihan kerja. Namun, program ini dianggap masih kurang jelas dan minim sosialisasi. FYI, aturan baru ini sebetulnya pernah mencuat dan dapat penolakan yang sama pada 2015. Kala itu, Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri yang mengeluarkan aturan, sebelum akhirnya direvisi karena banjir protes. Kini, pemerintah pun berencana membuka diskusi menanggapi polemik yang ada. Menurut kamu, aturan ini patut dilaksanakan atau dibatalkan? Terima kasih telah menonton!